Selasa pagi bertempat di ruang aula rektorat Universitas Jambi, tim mahasiswa program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa Universitas Jambi menggelar loka karya dan workshop pengembangan dan pemanfaatan masa kini guna meningkatkan kreativitas masyarakat desa. Acara ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan tim PHP 2D Unca dari kelompok organisasi kemahasiswaan Smart RPI Unca yang mengusung pemberdayaan inovasi motif batik Jambi dengan pola ornamen candi muara Jambi menggunakan teknograf atau inovasi teknologi membatik dengan foto digital. Melalui teknograf diharap dapat memudahkan dalam pembuatan motif batik yang baru tanpa perlu menggambar secara manual lagi dan tanpa merusak ornamen sumber dari motif batik itu sendiri. Acara ini turut diisi langsung oleh pemateri dari dosen agroekoteknologi Dede Martino dan diikuti oleh perwakilan organisasi mahasiswa di Universitas Jambi. Dede Martino mengatakan melalui program pemberdayaan desa ini mahasiswa diharapkan mampu menjadi penggerak desa sekaligus mengenalkan teknologi dan ekonomi kreatif di masyarakat desa seperti e-commerce dan e-money. Selain itu dengan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini dapat mempercepat laju ekonomi kreatif dan potensi desa di Indonesia. Ketika kita berharap, pemerintah berharap mereka menjadi penggerak di lapangan cuma saja kan sekarang sudah berubah cara berpikir ekonomi dunia yaitu ekonomi kreatif. Nah mereka harus mulai menyesuaikan diri dengan pengembangan ekonomi kreatif ini karena sifat dari ekonomi kreatif itu berbasis sumber daya intriktual kemudian dia tidak lagi memiliki batas negara kemudian dia cepat, dia bekerja sama dengan yang lain maka mahasiswa harus sudah mulai bergerak mengarah ke seperti itu yaitu membuat desa bangkit dengan inovasi-inovasi baru dan misalnya memperkenalkan e-commerce kepada sistem desa memperkenalkan e-money. Sementara itu Ketua Tim PHP 2D ini Marianti Ningsi mengatakan bahwa program ini sudah berlangsung sejak awal Agustus 2021 lalu di desa Muara Jambi dengan 15 anggota mahasiswa dari program studi pendidikan fisika Universitas Jambi. Selama kurang lebih 3 bulan, para mahasiswa sudah memberikan pelatihan dengan memanfaatkan potensi batik dari motif-motif di pola ornamen candi Muara Jambi. Ia mengatakan saat ini dengan ide yang mereka usung saat ini produksi batik ini sudah berjalan dengan memberdayakan ibu-ibu di desa Muara Jambi, Kabupaten Muara Jambi. Program ini juga merupakan salah satu bentuk kampus merdeka dan merdeka belajar yang mana diakui Ningsi melalui program ini mahasiswa juga dapat bersinergi dengan dosen sebagai objek penelitian akademik. Mengenai sadar akan potensi candi Muara Jambi kemudian kami sudah mengajarkan juga masyarakat akan teknologi yang kami kembangkan yaitu teknologi kreatif batik dari foto digital nah itu kami mengambil sebuah pola ornamen yang ada di candi kemudian kami masukkan ke dalam aplikasi yang selanjutnya kami kembangkan menjadi sebuah motif batik baru yang memang belum ada di Jambi yang biasa di Jambi kita ketahui motif batiknya pecah duran atau yang kapal karena sekarang ini dari motif batik sekarang juga produksi batiknya Alhamdulillah sudah mulai berjalan di desa yang tadinya belum ada sekarang sudah mulai ada itu yang kami percayakan yaitu di Bukit Kampra